1, 2, 3 Selama ini, sebuah drama orasional Netflix bertajuk Sweet Game telah dirilis. Dengan genre thriller, suasana tegang juga meliputi para penonton karena mengisahkan perjuangan para peserta yang mempertaruhkan nyawa untuk mendapatkan hadiah 45,6 miliar won. Sebelumnya juga terdapat beberapa drama Korea yang mengangkat tema permainan yang tentunya menarik untuk ditonton. Simak terus ya videonya. Yang pertama adalah Liar Game. Berjumlah 12 episode, Liar Game menceritakan sebuah variety show bernama serupa yang mengharuskan peserta untuk melakukan apapun, bahkan menipu untuk mendapat hadiah mencapai 10 miliar won. Bintang Boys Before Flower, Kim Seo Un memerankan sosok mahasiswi yang harus bekerja paru waktu demi membayarkan hutang ayahnya yang kabur meninggalkannya. Ia pun bergabung dengan acara tersebut agar sang ayah melihatnya dan pulang. Agar dapat menang, ia meminta bantuan mantan napi Ha Woo Jin yang diperankan oleh aktor Isang Yun yang memperawakan seorang profesor muda dan cerdas. Selain keduanya, drama remake dari manga dan drama Jepang ini juga dihadiri oleh Shin Songrok, Joo Jae Hyun, Miram, dan Yel. Drama yang selanjutnya yaitu Lucky Romance. Diadaptasi dari web komik berjudul Womba Romance, Lucky Romance mencerita tentang si Bo Nui diperankan oleh Wang Jong-un yang bekerja keras untuk membayar tagihan rumah sakit adiknya yang koma selama 2 tahun akibat kecelakaan mobil. Bo Nui adalah seorang yang sangat percaya pada peramal dan ia diberitahu untuk One Night Stand dengan seorang pria yang lahir di tahun Harimau. Ia pun bertemu dengan pria yang lahir di tahun Harimau bernama Ji Soo Ho yang diberikan oleh aktor Yoo Jun Yeol, pengembang gem sekaligus CEO dari ZAZ Game Company yang cerdas, namun sombong. Lee Soo Hyuk dan Lee Jong-un pun hadir untuk meramaikan drama yang bergenre romantis komedi ini. Yang selanjutnya ada Rich Man. Ditayangkan oleh Dramax and Ambien, Rich Man menceritakan tentang kisah cinta yang terjadi antara seorang CEO dari perusahaan neck-in yang susah bernama Leeu Chan diberikan oleh aktor Soo Ho dan seorang mahasiswa yang baru mulai bekerja di neck-in bernama Kim Bora yang diberikan oleh aktris Hayon Su. Yoo Chan memiliki sifat yang sombong dan tidak mudah percaya pada orang. Ia juga menderita ketidakmampuan untuk mengenal wajah. Sementara itu, Kim Bora mengalami kesulitan dalam menemukan pekerjaan selama setahun terakhir. Mimpinya adalah bekerja di neck-in yang membuat bertemu dengan Yoo Chan. Drama hasil remake dari jamaah Jepang ini berjudul Sama Ini menghadirkan Oh Chang Suk dan Kim Ye Won. Yang selanjutnya ada Memories of Alhambra. Bergenre misteri fantasy, Memories of Alhambra menguali cerita dengan telepon diterima oleh Yoo Jin Woo yang diberikan oleh aktor Hyun Bin dari Jung Seju yang diberikan oleh Chan Lil Exo yang memintanya bertemu di Granada untuk menjual game buatannya. Di hari yang dijanjikan, Seju tidak kunjung datang dan hanya meninggalkan pesan jika ingin memiliki lisensi game buatannya, maka ia harus membeli hostel tua yang dikolah kakaknya yang bernama Jung Hee Ju yang diberikan oleh aktris Park Shin Ye. Setelah berhasil mendapatkannya, ia berduel dengan rival sekaligus mantan sahabatnya menggunakan game tersebut. Namun tidak disangka suatu kejadian mengejutkan terjadi. Drama yang berjumpa 16 episode ini juga dibintangi oleh Park Hun, Lee Hak Ju, Lee Re, dan Lee Je Wook. Yang selanjutnya ada Squid Game. Sedang hangat dibicarakan, Squid Game bercerita tentang perjuangan ratusan perserta yang berusaha mengemenangkan hadiah sinilai 45,6 miliar won dengan bermain game anak-anak demi menulisai hutang mereka. Namun, para peserta harus mempertaruhkan nyawa mereka karena akan langsung ditembak mati jika kalah dalam permainan yang diadakan. Drama yang baru liris pada 17 September 2021 ini menghadirkan para aktor papan atas. Nah, itulah tadi beberapa rekomendasi drama yang mengangkat tema game. Jangan lupa to subscribe, komen, like, share, serta nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berbagai informasi dan video terbaru dan menarik dari channel Nonton Bareng. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!